Oh ya teman-teman balik lagi di channel saya kali ini saya sedikit membahas tentang binatang baru saya ya reptil Giko ini saya lagi mau memberikan si Giko makanan dengan jangkrik untuk jangkrik ini alangkah bagusnya kalau sebelum dikasih ke Giko itu kita kasih makan dengan wortel teman-teman jadi untuk meningkatkan pigment dari si warna Giko nya teman-teman jadi jangkriknya kita beri makan dengan wortel nanti si jangkrik baru dikasih ke si Giko teman-teman ya nah ini jangkriknya udah mulai saya kasih makan beberapa hari ini Giko saya ya yang saya punya ada dua Giko teman-teman ya ini yang paling kecil usia sekitar satu bulan teman-teman nah ini baru mau saya kasih makan dengan jangkrik teman-teman ya untuk pemberian makanan Giko ini enggak tergolong sangat gampang teman-temannya itu udah bisa dengan jangkrik bisa dengan urat hongkong atau kalau udah mulai besar bisa dikasih juga dengan gula jerman teman-teman untuk pemberian makan ini tidak perlu tiap hari teman-teman jadi bisa dua hari sekali maksimal kita kasih tiga hari sekali teman-teman kalau saya sih saya kasih dua hari sekali untuk kandang eh saya nggak pakai akuarium teman-teman saya pakai box ini teman-teman boxnya ini murah sekali teman-teman mudah didapat ada di seperti waktu itu saya beli di top 100 ya teman-teman dia harga cuma sekitar 35.000 ukuran panjang 30 cm lebar 20 cm tinggi 15 cm temen-temen ini sudah sangat cukup sekali untuk Giko udah lumayan luas teman-teman untuk alasnya saya gunakan paste silika teman-teman hadis ini saya kemarin beli sekitar 1 kilo kalau nggak salah satu plastik itu harga 15.000 teman-teman jadi di 15.000 itu saya bagi dua ini saya kasih dulu satu jangkrik teman-teman nah ini Giko ini kalau saya lihat sih indera penglihatannya kurang ya teman-teman jadi kadang jangkrik udah ditaruh pun dia kadang di depan matanya kalau si jangkrik nggak bergerak dia kurang kawas teman-teman si penglihatannya nah ini udah mulai dimakan teman-teman si jangkriknya saya ini tergolong ini tergolong baru merawat Giko ini teman-teman nah ini untuk para pecinta reptil yang masih pemula seperti saya ini Giko ini salah satu reptil yang muda dipihara teman-teman karena di satu dia binatang nocturnal hidupnya malam hari tidak perlu dijemur teman-teman jadi kita taruh di di dalam rumah aja tanpa dihangatkan yang penting suhu enggak terlalu dingin teman-teman enggak terlalu rewelah pokoknya si Giko ini gampang nggak perlu dimandikan yang terpenting di dalam kandang itu selalu disediakan dengan air teman-teman jangan sampai si Giko kita itu dehidrasi teman-teman untuk pasir silika ini mudah dibersihkan teman-teman jadi kalau udah sekiranya kotor kali bisa kita cuci di dua minggu sekali atau satu bulan sekali teman-teman untuk kotorannya dia seperti kotoran cicat teman-teman kalau Giko sehat itu kotorannya hitam warnanya untuk semua dia udah buang kotoran temen-temen tinggal kita angkat aja teman-teman kita ambilin gitu sih kotorannya kayak saya tadi itu kita ambilin kita buang teman-teman ini minumnya saya ganti dulu teman-teman ya karena ini udah dua hari hari yang lalu langkah baiknya kalau minuman ini diganti saat kita memberikan makanan teman-teman dua hari sekali kadang karena si Gopi ini kadang suka berendam di tempat minumnya itu teman-teman untuk menjaga minumnya tetap steril jadi kita ganti dua hari sekali teman-teman ini usia 21 bulan teman-teman ya masih kecil sekali nah ini Geko saya satunya ini jenis leopard teman-temannya dia banyak jenisnya juga leopard ini banyak warna ini kalau yang ini umur sekitar dua bulan teman-temannya udah mulai agak besar disini sama aja tempatnya cuma ini saya kasih penambahan kayu teman-teman untuk tempat berlindung si Geko kan segitu nih kadang suka nangkring di kayu-kayu ini kalau enggak berlindung di bawah kayu teman-temannya ini saya ganti dulu airnya dengan air baru teman-teman teman-teman saya sih biasanya enggak pakai air dari kran teman-teman tapi saya pakai air minum teman-teman biar lebih steril ini saya taruh dulu minumannya ini biasanya dua hari minuman nggak akan habis teman-teman kok seukuran sekaya ini yang penting untuk menjaga sih Geko kita nggak dehidrasi teman-teman teman-teman terus kalau mungkin suhu terlalu panas kalau mungkin ditaruh di outdoor jadi dia bisa berendam yang ini yang dua bulan ini udah lumayan jinak teman-teman dia enggak terlalu hari-hari teman-teman Geko ini tergolong binatang reptil yang gak agresif teman-teman jadi dia enggak 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 menggigitlah teman-teman kecuali kita jarang kita jarang apa kita jarang handle teman-teman jadi kalau jarang handle biasanya dia agak agak agresif kalau udah agresif itu biasanya dia agak udah suara memakik itu seperti suara apa ya Hai suara mungkin bukan suara ular ya suara kayak suara-suara reptil gitulah teman-teman tapi kalau menggigit pun nggak terlalu sakitnya teman-teman ini saya kasih jangkrik jangkriknya teman-teman kalau yang tadi yang ukuran kecil itu biasanya saya kasih jangkrik yang ukuran kecil sebanyak tiga ekor teman-teman jadi kalau tiga ekor itu udah cukup-cukup untuk Geko yang kecil sedangkan untuk yang agak besar ini yang usia dua bulat biasanya saya kasih empat ekor jadi empat ekor ukurannya pun kecil teman-teman jadi enggak terlalu besar ukurannya biasanya yang sering untuk diberikan ke makanan burung teman-teman jadi kalau dikasih ke burung ini itu cocok ukurannya itu kan enggak terlalu besar yang dijual di toko-toko makanan burung untuk pemberian makan saya biasanya malam hari karena ikonikan binatang malam nah dia mencari makan pada malam hari aktifnya malam hari jadi paling cocok sih memberikan makanan saat malam karena biasanya kalau siang itu dia lebih banyak istirahat atau tidur ini saya lagi coba-coba pihara Geko tapi sebelumnya saya udah cari tahu dulu jadi gimana cara perawatannya ini sebelum saya membeli untuk teman-teman yang mau membeli Geko yang mau memulai pelihara reptil ini sangat cocok sekali cuman alangkah bagusnya kita cari tahu dulu apa makanannya bagaimana perawatannya biar kita tahu karakternya si Geko seperti apa jadi si Geko kita enggak mati nah ini udah mulai makan dia Geko ini berbeda sekali dengan toket ya teman-teman jadi kalau toket itu cenderung agresif tapi bisa juga di kalau sering di handle toket itu jadi enggak agresif cuma kalau Geko ini rata-ratakan hasil penangkaran jadi mudah mulai dari kecil sering interaksi dengan manusia jadi rata-rata dia nggak agresif untuk yang ukuran-ukuran segini Geko Geko untuk apa ya jenis-jenis standar gini teman-teman jadi biasanya tuh di pasaran itu dijual antara Rp50.000 sampai Rp300.000 tergantung ukuran dan warna semakin bagus warna dan motifnya biasanya semakin mahal dan semakin besar ukurannya juga semakin mahal untuk teman-teman yang mau biara ini cuma nggak pasti pakai pasir silikapun bisa-bisa pakai pasir malang kalau nggak selai ya atau pakai pasir apapun bisa atau biasanya ada yang pakai apa sih ya koko apa sih namanya itu ya untuk yang untuk alas untuk kura-kura itu saya lupa namanya koko apa itu itu juga bisa cuman kalau saya sih kenapa pakai pasir silika satu biar irit jadi kalau udah terlalu kan dia kadang mengeluarkan kotoran sambil pakai air gitu kan ada air-airnya gitu kan kotorannya jadi kadang silikanya jadi warna kuning itu semua kalau udah kotor sekali mungkin banyak kuning-kuningnya itu bisa dicuci jadi dicuci dijemur nanti kita pakai lagi jadi kita enggak perlu membeli silika lagi ini baru saya rawat beberapa hari jadi saya belum terlalu lama ini membelinya akhirnya jadi sekitar hari ya lima harian lah ini lima eh enam enam hari enam hari sekitar enam hari jadi untuk saat ini sih gampang-gampang aja ngehandlenya karena tipikal gecko ini enggak terlalu gampang stress dia karena saya bawa kemana-mana pun pakai motor di box kecil gitu kan di sekresi kemudian pun aman-aman aja saat saya kasih makan pun langsung lahap jadi jarang stress dan jarang kena penyakit sisa kemarin saya sempat cari tahu tentang kekurangan si gecko kalau kena penyakit atau apa kebanyakan kebanyakan si gecko ini sih daya tahannya sangat bagus teman-teman dan nggak mudah stress terjadi untuk perawatannya yang pecinta reptil yang baru memulai seperti saya ini sangat cocok sekali untuk memelihara ini teman-teman rencananya sih saya ingin nambah reptil lagi sih seperti iguana cuma saya pikir-pikir dulu karena kalau iguana itu satu kalau mau di indoor kita harus mersediakan sinayu UVB ya kalau nggak salah UVbit atau sinar apa namanya ya sinar pengganti panas matahari itu teman-teman kalau mau di indoor terus tipikal ken iguana itu panjang ya pernah jadi butuh tempat yang spesial agak bisa lagi jadi saya lagi masih pikir-pikir kalau nggak iguana saya sih ini mikirnya mau biara sugar glinder teman-teman kalau sugar glinder kan nggak perlu dijemur itu kan perawatannya pun lebih mudah sugar glinder di kalau mau ditabur di dalam rumah ya buat teman-teman kalau suka dengan channel saya jangan lupa teman-teman untuk subscribe like dan share biar channel saya makin berkembang ya teman-teman jadi saya makin semangat mau bikin konten-konten yang lain mungkin tentang reptil-reptil yang lain atau tentang burung-burung yang lain teman-teman atau mau binatang yang lain silahkan teman-teman komen di kolom komentar sekian dari saya bye bye selamat menikmati